Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Mungkin yang pernah ke Pasar Jungke sebelumnya, dan tolong dibandingkan dengan yang sekarang. Ada yang pernah ke sini sebelumnya, dan sekarang lebih bagus atau lebih... Saya sendiri juga kaget lihat pasar kayak gini. Menurut saya, mal saja kalah. Tapi yang penting, pasar ini memang harus ada tempat parkir yang baik, sehingga pembeli nyaman. Baik parkir untuk sepeda motor maupun mobil. Kemudian para pedagang juga bisa melayani konsumennya dengan baik, dengan ramah. Kalau ibu-ibunya, ibu-ibu pedagang juga, kalau mau berangkat ke Pasar ya, dan dulu. Biar konsumennya senang gitu. Dan yang paling penting, saya minta pasar ini betul-betul dijaga dengan baik. Kebersihannya, hygienisnya, jangan sampai kotor dan bau, karena tadi saya masuk ke dalam. Betul-betul, manajemen di dalamnya sangat baik. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini saya resmikan rehabilitasi Pasar Jungke seluas Rp29.000 yang menghabiskan anggaran Rp124 miliar di Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah. Saya resmikan. Terima kasih. Terima kasih.